Kepala Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudy meninjau instalasi pengelolaan air limbah Bengkong Sadai pada Jumat 29 Januari 2021. Kunjungan Kepala BP Batam tersebut adalah untuk melihat progres pembangunan IPAL BP Batam yang telah dibangun sejak 3 tahun lalu dan akan digunakan sebagai sarana pengelolaan limbah di beberapa lokasi di Batam. Menanggapi hal tersebut, manajer pengelolaan lingkungan BP Batam, Ius Rusmana mengatakan prioritas penyambungan IPAL di wilayah Batam Center dilakukan untuk mengamankan waduk duriangkang dari aliran limbah rumah tangga dan industri. Jadi sengaja hari ini saya hadir bahwa tim mengecek IPAL milik BP Batam yang sudah dibangun kira-kira 5-6 tahun lalu ya? 3 tahun yang lalu. Terletak di bengkong laut. Suasana cukup indah, enak, angin kuat. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari bagaimana pengelolaan air-air limbah di kota Batam per kecamatan nanti bisa ter-cover. Hari ini yang di-cover baru yang bengkong ya? Batam Center sekitar 11 ribu rumah. 11 ribu rumah. Ya nanti satu waktu kita berharap semua lah. Karena ini kan ada 7 hektare ya. Yang fungsi baru 3 hektare lebih mungkin ya. Mudah-mudahan Pak hektare lagi ini bisa kita bangun baru ke depan. Kalau ada sumber dananya sehingga satu kota Batam nanti bisa di-cover limbahnya oleh pemerintah yaitu BP Batam sendiri. Dengan adanya ini mudah-mudahan besok gak ada lagi yang membangun septetank di rumah lagi. Bisa teralir semua di WWTP milik BP Batam. Bukan sini saja nanti mungkin ada yang lain. Mudah-mudahan lah dalam waktu dekat kita bisa selesaikan semua. Karena kita ingin membangun industri kota Batam. Sarannya kota ini harus bersih. Dan semua fasilitas apa saja ini harus kita penuhi. Prioritas ya untuk Batam Center. Karena untuk mengamankan Duriangkang ya. Dan Duriangkang. Jadi limbah-limbah itu mengalir ke sana. Nah nanti setelah kita koneksi dengan menggunakan pipa. Semua akan dialirkan ke sini. Kemudian diolah. Hasil olahannya nanti itu akan menjadikan yang pertama airnya sudah bersih. Memonohi baku mutu lingkungan. Kemudian yang kedua kita menghasilkan kompos. Kompos yang siap pakai. Perhari kurang lebih sekitar 18 meter kubik. Nah hasil buangannya ini nanti kita tampung. Rencananya mungkin akan kita gunakan untuk kebutuhan lain. Sementara ini kita juga sudah mengkaji ya. Bagaimana supaya air hasil dari pengolahan ini bisa dikembalikan ke media lingkungan. Misalkan ke Waduk Duriangkang. Tim Bumas melaporkan dari Batam.